Pedang Langit dan Golok Naga Karyat Shin Yung Bagian 6 Sahutnya Apakah kau bisa memenuhi tiga syarat yang diajukan olehku? Tau Taikim menepuk lututnya seraya berkata Into Aya, sesudah kau memberi hadiah yang begitu besar, biarlah aku mempertaruhkan jiwa untuk memenuhi segala permintaanmu Kapan aku bisa menerima piaw itu? Piaw yang harus dilindungi dan diantar olehmu adalah orang rebah di balai dua itu Jawabnya dengan suara dingin Tanpa merasa, Tau Taikim mengeluarkan seruan tertahan, bahkan herannya Jiye Tai Giam terkesiap Ia membuka mulut, tapi suara yang mau dikeluarkan, tak bisa keluar Dengan menggunakan seantro tenaganya, Is coba melompat turun, tapi tubuhnya tak bisa bergerak sedikitpun Sekarang baru ia tahu, racun Citseng Teng benar dua liahai Apa? Apa? Benar tuan ini Menegas Tau Taikim dengan suara terputus dua Tak salah Jawabnya Kau sendiri yang harus mengantarkannya Kau boleh menukar orang Dalam sepuluh hari, kau sudah mesti tiba di Butongsan, Xiangyanghou, Provinsi Opak Dan menyerahkan orang itu kepada Tio Semhong, Chiang Chun Chou Su Butongpei Butongpei Menegas Tau Taikim Biarpun tak mempunyai ganjela apa dua dengan Butongpei Tapi kami, murid dua Xiaolim Xia jarang, jarang sekali berhubungan dengan mereka, ya Jika gagal, kau tak akan dapat mengganti kerugian dengan laksaan Telmas Kata si orang Xin dengan suara tawar Katakan saja Terima atau tidak Mengapa sebagai seorang laki dua kau begitu sukar mengambil keputusan Baiklah, dengan memandang muka intoanya, Liong Boan Piau Kiok menerima baik Piau ini Jawabnya Orang ini tersenyum Hari ini sagewejie kau, bulan 3 tanggal 2 Katanya Kalau pada sieguece kau ngosie, busatuan empat ranggai sembilan, tengah hari, kau belum menyerahkan cuan ini kepada Chiang Bun Chou Su Butongpei Aku akan membasmi besar kecil 71 orang di Liong Boan Piau Kiok Malah ayam dan anjing pun tak akan diampuni olehku Ancaman itu disusul dengan suara trik-trik Dan belasan jarum perak yang halus menancap di pot bunga itu yang lantas saja hauncur jadi puluhan kepinja yang jatuh berhamburan di lantai Timpukan senjata rahasia itu yang disertai dengan lewekang dasyat, benar dua mengejutkan Tau taikin mengeluarkan seruan kaget sedang jiee taigiam pun terkesiap Ayo pulang Bentak si orang Xin Dua tukang gotong lalu saja menaruh balai dua di atas lantai dan segera meninggalkan ruangan itu dengan terburu dua Selang beberapa saat, sesudah dapat menenteramkan hati Tau taiki menghampiri jiee taigiam seraya menanya Bolehkah ku tahu si dan nama Tuan yang mulia? Apa benar Tuan dari Butong Pei? Taigiam tak dapat berbicara Ia hanya mengawasi Chong Piao Tau itu yang berusia kira dua lima puluh tahun Badannya tinggi besar dengan otot dua lengan yang menonjol keluar dan parasnya angker sekali Melihat potongan badan dan geraduakan orang itu Taigiam tahu bahwa ia adalah seorang ahli ilmu silat GWA Kang Ilmu silat luar Into Aya adalah seorang tampan yang lemah lembut gerakannya Kata Tau taikim Tak dinyana mereka memiliki kepandayan yang begitu tinggi Orang dari partai manakah dia? Ia mengelangi pertanyaannya beberapa kali tapi Taigiam tetap tidak menjawab dan terus memeramkan kedua matanya Hati Chong Piao Tau itu merasa sangat tidak enak Ia sendiri adalah seorang ahli melepaskan senjata rahasia sehingga di dalam dunia Kango Ia mendapat julukan Iepai Him Tapi kepandayan siorang siin betul dua luar biasa Dengan sekali mengebas tangan bajunya belasan batang jarum yang halus bagaikan bulu kerbau telah menghancurkan sebuah pot kristal Jika tak melihatnya dengan mati kepala sendiri ia tentu tak akan percaya Ia membungkuk dan menjemput kepingan kristal yang jatuh di lantai ternyata setiap jarum seperti juga terpantek masuk dengan martil ke dalam kristal itu Lua Kang yang sedemikian hebat, ia sungguh belum pernah mendengarnya Sudah 20 tahun lebih Tau Taikin mengepalai Leongbun Piao Kiok dan selama itu ia telah mengalami tidak sedikit gelap lombang dari dunia Kango Tapi Piao manusia hidup dengan ongkos 2000 tahil emas bukan saja belum pernah dialami olehnya Tapi juga belum pernah terdengar dalam seluruh sejarah perusahaan Piao Sesudah menyimpan emas itu ia segera memerintahkan orang untuk membawa Jiee Tai Giam ke sebuah kamar yang sepi supaya si sakit bisa mengasoh Kemudian dengan cepat ia mengumpulkan para Piao Tau, menyiapkan kuda kereta untuk berangkat pada hari itu juga Sebelum berangkat karena merasi tidak enak mendengar ancaman syorang Shin, Tau Taikin lebih dulu berdamai dengan dua orang Piao Tau yang berusia tinggi Sesudah menghitung dua, mereka mendapat kenyataan bahwa dari ibu Tau Tai Giam sampai bayi Chiok Piao Tau yang berusia belum cukup sebulan keluarga Mereka bertiga lantas saja saling mengawasi dengan hati bergebar Cong Pau Tau? Kata Piao Tau si Chiok itu Menurut pendapatku meskipun hadiahnya besar tugas ini terlalu berbahaya, sehingga lebih baik kita menolak saja Piao Tau yang satunya lagi seorang Shisu, lantas saja berkata Chiok Semko sayang sungguh pendapatmu diutarakan sesudah Kasep Piao ini sudah diterima dan apakah Liong Bun Piao Kiok yang sudah mendapat nama besar selama 20 tahun lebih harus mengembalikannya lagi? Sunggero T.E. Kata Chiok Piao Tau dengan suara mendengkol Kau menyayang nama besar Liong Bun Piao Kiok tapi apa kau tidak menyayangi jiwanya begitu banyak orang? Menurut penglihatanku urusan ini sangat mencurigakan dan mungkin sekali orang sedang memasang jebakan untuk menjebak kita Supau Tau tertawa dingin seraya berkata sesudah makan dari perusahaan Piao, memang siang malam kita hidup di ujung senjata Kalau Chiok Semko mau hidup tenteram, kau harus berdiam saja di rumah sambil mendukung bayimu dan jangan berkelana di luaran Kedua Piao Tau itu lantas saja mulai bertengkar keras, sehingga Tau Tai Kim harus datang di samat tengah Jaya Wia jangan tarik urat, katanya sambil tersenyum Piao sudah diterima dan kita memang tidak boleh mundur lagi Orang kata, musuh datang jenderal menyambut, air datang tanah menguruk Bahwa Chiok Semko memikiri sosok istri kakek lelaki dan anaknya adalah kejadian yang sangat bisa dimengerti Sekarang begini saja, kita mengirim semua orang tua, perempuan dan anak dua dari keluarga Piao Heng ke sebuah kampung di luar kota Lim An Tindakan ini bukan sebab kita bernyali kecil, tapi hanya untuk menjaga akan terjadinya segala kemungkinan Sehabis berkata begitu, ia segera memerintahkan sejumlah pegawai Piao Heng untuk segera mengantar keluarga para Piao Tau ke sebuah dusun guna menyingkirkan diri sementara waktu Semua orang yang bakal mengiring Piao istimewa itu, lantas saja makan kenyang dan mempersiapkan bekalan untuk di sepanjang jalan Sesudah beres, seorang pegawai segera membawa bendera Piao dengan kedua tangannya dan berjalan ke pintu tengah dari gedung Liong Bun Piao Tok Sambil membuka bendera itu, ia membentak Liong Bun Sam Yau Li, Hie Jie Hoa Wialong, tiga ekor gabus yang sedang melompat dari Liong Bun, akan berubah menjadi naga Sementara itu, macam dua pikiran masuk ke dalam otak Jie Tai Giam yang rebah dalam sebuah kereta Selama berkelana dalam dunia Kangowa aku selalu memandang rendah orang dua Piao Heng, katanya di dalam hati Tak dinyana, selagi menghadapi bencana besar, aku harus diangkut ke Butong San oleh mereka Di lain saat, ia bertanya pada dirinya sendiri siapakah sahabat siin itu yang sudah menolong jiwaku Didengar dari suaranya, ia mestinya seorang perempuan dan menurut katanya Chong Piao tau, parasnya tampan dan ilmu silat mia tinggi Tapi kera duanya sungguh luar biasa Hanya sayang, aku tak dapat melihat wajahnya dan, juga tak bisa mengaturkan terima kasih Jika bisa terlolos dari kebinasaan, aku pasti akan membalas budinya yang sangat besar itu Kereta berjalan terus dan waktu hampir tiba di pintu kota, sekonyong dua terdengar teriakan Tau Tai Kim Mengapa kamu kembali? Aku sudah memesan, kamu tak boleh balik ke Liman Cong, Cong Piao tau Demikian terdengar jawaban terputus Kami, kuping kami Siapa yang potong kupingmu? Teriak pula Tau Tai Kim dengan suara gusar tercampur kaget Selagi, mengantar, loa tai tai, nyonya tua ibu Tau Tai Kim, keluar kota, baru kira dua-dua li, kami, dicegat orang Menerangkan orang itu dengan suara gemetar Pencegat dua itu bengis dan ganas sekali Keluarga Liong Bon Piao Kiok tidak boleh meninggalkan kota Liman, kata satu di antaranya Aku coba melawan dengan mulut, tapi orang itu lantas saja menghunus golok dan memotong kupingku Kuping meraka Mereka berdua pun telah dipotong olehnya Orang itu menyuruh aku beritahukan Cong Piao Tiao, bahwa jika Piao yang harus diantar tidak tiba pada temponya yang betul, maka, maka, ayam dan anjin akan dibasmi semua Tau Tai Kim menghela nafas Ia mengerti bahwa setiap gerak-gerik Liong Bon Piao Kiok sekarang diawasi orang Sambil mengebas tangan kanannya ia lantas saja berkata Baiklah kamu pulang saja Jaga baik dua semua keluarga dan gedung Piao Kiok Jangan keluar kalau tidak terlalu perlu Sehabis berkata begitu ia mencambuk koda dan rombongan itu lantas berangkat Dengan secepat duanya mereka menuju ke jurusan barat Yang mengantar Jiee Tai Giam, selain Tau Chou Piao Tau Chok dan Su Piao Tau, masih ada empat orang Piao Sumuda yang bertubuh kuat dan kekar Mereka semua menunggang kuda pilihan dan seperti yang dikatakan si orang Shin mereka menukar kereta, menukar kuda dua, tapi tidak diperbolehkan menukar orang dua Dengan hati berdebar mereka meneruskan perjalanan siang hari dan malam karena mereka tahu bahwa jika terlambat bukan saja jiwa mereka sendiri tapi jiwa semua keluarga Liong Bon Piao Kiok pun tak akan bisa ditolong lagi Waktu baru keluar dari kota Lim An, Tau Tai Kim menduga bahwa di sepanjang jalan, ia akan harus mengadu jiwa Ia harus mengadu jiwa dalam pertempuran dua mati dua An Tapi di luar dugaan, sesudah menigalkan Chiat Keng, melewati An Hoi dan kemudian masuk dalam provinsi Oopak Dalam beberapa hari, mereka tak pernah menemui rintangan apapun juga Hari itu, telah mereka lewati kota Hoansia, Taipang, Tiam, Sian Jintou, Kong Hwe Akan Dia kemudian sesudah menyeberang sungai Honsui, tibalah mereka di Lao Hoko dari mana mereka bisa mencapai Butong San dalam tempo sehari Sebelum Ngao Si Ye, mereka sudah tiba di Song Keng Chu dan tak lama lagi akan tiba di Gunung Butong San Biarpun di sepanjang jalan cepat lelah tapi mereka tiba pada waktu yang tepat sehingga para Piao Tau jadi sangat girang Waktu itu adalah buntut musim semi dan permulaan musim panas Langit cerah, hawa hangat, pohon dua hijau, dan bunga dua beraneka warna Sambil memandang puncak Tian Ko Hang yang menjulang ke langit dengan cambuknya Tau Tai Kim berkata Chiyok Sem Tei Selama beberapa tahun ini nama Butong Bei jadi semakin tersohor dan meskipun masih belum bisa menandingi Xiao Limpei Sepak terjang Butong Chit Hiap telah menggetarkan dunia Kang Ou Dengan melihat Tian Ko Hang yang begitu angker, aku jadi ingat perkataan orang bahwa jika manusianya jempol tanahnya pun keramat Biarpun Butong Bei telah mendapat nama besar tapi dasarnya masih sangat cetek dan tak bisa dibandingkan dengan Xiao Limpei yang mempunyai sejarah seribu tahun lebih Kata Chiyok Piao Tau Ambil saja contoh, Chong Piao Tau sendiri, yang memiliki Jie Sye Chiu Hang Mo Chiang Pukulan Takluki Iblis yang mempunyai 24 jalan, dan Liang Ko Kong Piao yang bisa dilepaskan beruntun Siapakah di antara orang dua Butong yang mempunyai ilmu yang sangat tinggi itu? Benar, seru Su Piao Tau Omongan dua dalam kalangan Kang Ou kebanyakan tidak boleh dipercaya Nama Butong Chit Hiap memang cukup tersohor, tapi bagaimana tinggi kepandayan mereka, kami belum pernah menyaksikan dengan macu kepala sendiri Mungkin sekali pujian dua itu diberikan oleh orang dua kampung yang belum pernah melihat luasnya dunia Tau Kai Kim hanya bersenyum Sebagai seorang yang mempunyai pengetahuan banyak lebih tinggi daripada kedua Piao Tau itu Ia yakin, bahwa nama besarnya Butong P bukan nama kosong dan Butong Chit Hiap pasti memiliki kepandayan luar biasa Akan tetapi karena selama 20 tahun lebih ia memang jarang bertemu dengan tandingan maka ia sangat percaya akan kepandayannya sendiri Sudah berulang dua ia mendengar umpakan kedua Piao Tau itu dan sebagai manusia biasa, ia tetap merasa girang setiap kali mendengar pujian yang muluk Sembari beromong dua ketiga Piao Tau itu, berjalan dengan rendengkan kuda mereka semakin lama Jalanan gunung semakin sempit, sehingga orang tidak bisa jalan berendeng dan Sub Piao Tau lalu menahan les kuda untuk berjalan di sebelah belakang Cong Piao Tau kalau sebentar kita bertemu dengan Tio Sam Hoa, peradatan apa yang dijalankan kita, tanya Cio Piao Tau Kita bukan dari partai dan tak punya ikatan apupun juga Jawabnya Akan tetapi Tio Sam Hoa sudah berusia 90 tahun dan dalam rimba persilatan dapat dikatakan ialah yang merasa paling tua Untuk menghormati seorang Cio Pue dari rimba persilatan tidak halangannya jika kira berlutut di hadapannya Menurut pendapatku, begitu bertemu kita berteriak Tio Chin Jin, Bo Am Pue memberi hormat dengan berlutut Ia tentu akan berlaku sungkan dan coba mencegah, kata Cio Piao Tau Dengan demikian kita boleh tidak usah menjalankan peradatan yang besar itu Tau Tai Kim tidak memberi jawaban Ia hanya bersenyum karena ia sedang coba menebak asal-usul Jie Tai Giam Selama 10 hari Tai Giam tidak pernah bergerak dan juga tidak pernah mengeluarkan sepatah kata Makan minumnya dan segalanya harus ditolong oleh pegawai Piao Kiyok Sudah beberapa hari Tau Tai Kim dan lain Piao Tau coba menduga dua Tapi mereka tetap tak bisa menebak siapa adanya pemuda itu Apa dia murid Butong Pei? Sahabat atau musuh Butong? Semakin mendekat Butong San semakin besar rasa heran mereka Tapi mereka ingat bahwa begitu lekas bertemu dengan Tio Sem Hang Tekateki itu akan terpecah sendirinya Hanya mereka tak tahu apa pertemuan itu akan berbuntut dengan kecelakaan atau keberuntungan Selagi Tau Tai Kim mengasah otak di sebelah barat tiba-dua terdengar suara kaki kuda Untuk menyelidiki Tio Piao Tau lantas saja mengebrak tunggangannya yang segera kabur terlebih dulu Beberapa saat kemudian ia melihat enam penunggang kuda yang setelah berada dalam jarak belasan tombak dari rombongan Piao mendadak menahan les dan menghadang di tengah jalan Tiga orang terbaris di depan dan tiga orang di sebelah belakang Apakah bakal muncul rintangan di kaki Butong San? Tau Tai Kim bertanya di dalam hati Ia mendekati sub Piao Tau dan berbisik Hati dua jaga kereta Sementara itu seorang pegawai Piao Kiok sudah menggoyang dua bendera ikan gabus sebagai satu pemberian hormat Sedang Tau Tai Kim sendiri segera majukan kudanya untuk menyambut ke enam orang itu Liong Bun Piao Kiok numpang lewat di tempat sahabat dan jika kami berlaku kurang hormat mohon sahabat sudi memaafkan Katanya seraya membungkuk Di antara enam pemegat itu terdapat dua orang Tau Su Imam Yang memakai topik kuning sedang yang lainnya adalah orang dua biasa Mereka semua menyoren golok atau pedang dan sikapnya angker sekali Mendadak Tau Tai Kim mendapat satu ingatan Apakah mereka bukan enam pendekar dari Butong Chit Hiap? Tanyanya di dalam hati Ia segera mengebrak tunggangannya dan berkata sambil merangkap kedua tangannya Aku adalah Tau Tai Kim dari Liong Bun Piao Kiok Bolehkah aku mendapat Tau Si dan nama saudara yang mulia Perlu apa Tau Heng datang di Butong San? Tanya salah seorang yang berdiri di sebelah kanan Orang itu bertubuh jangung sedang pada pipi kirinya Terdapat sebuah tahil alat itu tumbuh tiga lembar rambut yang panjang Piao Kiok kami telah diminta membawa seorang yang terluka berat ke Butong San Untuk diserahkan kepada Chiang Bun dari partai saudara dua Tio Chin Jin Jawabnya Kami telah diminiya oleh seorang Shin untuk membawa Tau Heng itu ke gunung ini Sahutnya Siapa adanya Tau Heng itu? Bagaimana ia mendapat luka dan duduknya? Persoalan semua tak diketahui oleh kami Liong Bun Piao Kiok hanya menerima permintaan orang dan menjalankan tugasnya sebaik mungkin Mengenai soal pribadi, kami selamanya belum pernah mencari Tuan Sebagai seorang yang sudah puluhan tahun bekerja dalam perusahaan Piao Tau Tai Kim punya pengalaman luas Dengan berkata begitu, ia mencuci bersih segala kemungkinan yang bisa merembit kepada Liong Bun Piao Kiok Baik Jiee Tai Giam seorang sahabat, maupun musuh Butong Pai Keenam orang itu tak bisa menjadi gusar terhadapnya Orang yang bertahilalat menengok kepada dua kawannya seraya berkata Orang Shin Siapa orang itu? Ia adalah seorang pemuda yang berparas tampan dan mempunyai kepandaian tinggi dalam ilmu melepaskan senjata rahasia Menerangkan Tau Tai Kim Apakah kau pernah bertempur dengannya? Tanya pula si penyegat Tau Tai Kim jadi bingung dan menjawab dengan gugup Tidak, tidak, dia yang Belum habis perkataannya salah seorang lain sudah membentak Mana Tu Leong Tu? Dalam tangan siapa golok itu berada? Apa itu Tu Leong Tu? Menegas Tau Tai Kim dengan kaget Apakah Bulim Chie Chun, Potu Tu Leong yang tersohor? Orang yang membentak ternyata berada berangasan Tanpa banyak bicara lagi Ia segera melompat turun dari tunggangannya menghampiri kereta Membuka tirai lain melongok ke dalamnya Melihat gerakan orang itu yang gesit luar biasa Tau Tai Kim jadi semakin bercuriga Apakah kalian bukan Butong Chit Hiap yang namanya tersohor dalam dunia Kangou? Tanyanya Yang mana Song Tai Hiap? Sudah lama ku dengar nama besarnya dan aku ingin sekali bertemu Muka Nama itu hanya nama kosong belaka dan tidak cukup berharga untuk disebut dua Kata orang Veng bertahilalat Tau Heng terlalu merendahkan diri Sesaat itu, si berangasan sudah melompat pula ke atas punggung kudanya Lukanya sangat berat dan harus segera ditolong Katanya, biarlah kita saja yang membawanya Orang yang bertahilalat lalu merangkap kedua tangannya seraya berkata dengan suara manis Untuk capai lelah Tau Heng yang dari jauh sudah mengantar sampai di sini Siaw Temeng haturkan banyak terima kasih Tau Tai Kim segera membalas hormat dan mengucapkan perkataan merendahkan diri Saudara itu mendapat luka yang sangat berat Maka biarlah kami saja yang membawanya ke atas gunung untuk segera ditolong Kata pula orang itu Tau Tai Kim yang memang ingin melepaskan diri dari tanggung jawab Selekas mungkin lantas saja berkata Biarlah Kalau begitu di sini saja kami menyerahkan tuan itu kepada Butong Pei Tau Heng jangan khawatir Kata orang itu Sekarang Siaw Temeng bertanggung jawab Apakah Hongkos Piau sudah dibayar? Sudah dibayar cukup Jawabnya Orang itu lalu mengeluarkan sepotong emas yang beratnya kira seratus tahil Dan berkata sambil mengangsurkan kepada Tau Tai Kim Ini untuk beli teh Harap Tau Heng suka membagi duakan kepada saudara dua yang lain Chong Piau Tau itu menolak dengan keras Dua ribu tahil emas sudah lebih daripada cukup Katanya Aku bukan seorang temaha Hektometer dua tahil emas Kata orang yang bertahilalat itu Dua kawannya lantas saja majukan tunggangan mereka Yang satu melompat ke atas kereta Mengambil IS dari tangan kusir Dan lalu menjalankan kereta itu Sedang yang saptunya lagi mengikuti dari belakang Orang yang bertahilalat mengayun tangan Dan melemparkan potongan emas itu ke arah Tau Tai Kim Tau Heng jangan berlaku sungkan Katanya Seraya tertawa Kalian kembal saja ke kota Lim An Melihat potongan emas melayang ke hadapannya Tau Tai Kim terpaksa menyambutnya Sebenarnya ia masih ingin memulangkannya Tapi orang itu sudah berlaku dengan kaburkan tunggangannya Di sebelah kejauhan ia lihat lima orang mengiring kereta yang muat Tau Tai Kim dan sesudah mebelok di suatu tikungan mereka Menghilang dari pemandangan Di lain saat melihat potongan emas yang dicekal dalam tangannya Ia terkesiap karena terdapatnya sepuluh tapak jari yang dalamnya kira dua setengah dim Apa yang lebih luar biasa ialah tapak jari dua itu sampai urat duanya terpetanya tadi atas potongan emas itu Walaupun emas lebih lembek daripada besi atau tembaga Tapi tenaga jari tangan itu yang disertai dengan lewekang yang sangat dasyat benar dua mengejutkan Sambil mengawasi emas itu dengan mulut terngana Ia berkata dalam hatinya butong cip hiap sungguh dua lihai Di dalam siaur linpei mungkin hanya satu dua susiok yang mempelajari kim kong chie Yang mempunyai kepandayan seperti itu Melihat pemimpin mengawasi potongan emas itu dengan bengong Chieok piaw tau berkata Cong piaw tau, murid dua butong agak tak tahu adat Sesudah bertemu muka, mereka sama sekali tidak memperkenalkan diri dan juga tidak menanyakan si dan nama kita Dari tempat yang jauhnya ribuan kita datang ke sini Tapi mereka merasa tak perlu untuk mengundang kita bersantap atau menginap semalaman datang kulil mereka Sebagai sesama orang rimba persilatan, sikap mereka sangat tidak manis Di dalam hati, memang tau tai kini rasa sangat tak puas akan sikap orang dua itu Hanya ia tak mengatakan terang duaan Maka itu mendengar perkataan rekannya, ia seorang berkata dengan suara tawar Dengan adanya mereka, kita bisa menghemat tenaga Baiklah ada baiknya juga Di samping itu, aku sebenarnya agak tak enak jika orang dua siau limpei mesti masuk ke dalam kuil butongpei Jiewey hiyan teemarilah kita berangkat pulang Dalam perjalanan itu, meskipun tidak menemui, halangan liong bun piaw kiok telah dihina orang Bahwa butong liok hiap sudah tidak memperkenalkan diri, merupakan tanda bahwa mereka tak memandang sebelah matuk kepada piaw kiok itu Semakin memikir tau tai kini jadi semakin mendongkol dan diam dua Ia menghitung kera bagaimana sakit hati itu bisa dibalasnya Dalam perjalanan pulang itu sedang si pemimpin diliputi dengan kemas bulan Para piaw-piaw dan pegawai bergirang dua Sesudah capai 10 hari dan 10 malam Liong bun piaw kiok bisa mengantongi 2000 tel lemas dan cong piaw-piaw mereka yang terbuka tangannya Sudah pasti akan memberi hadiah besar Di waktu maghrib, mereka sudah melewati song kengcu Melihat tau tai kini masih berduka ciok piaw tau berkata Cong piaw, jangan kau terlalu jengkel Gunung tinggi dan air panjang di lain hari dalam dunia kangong Kita pasti akan bisa berpapasan lagi dengan mereka Hektometer Berapa lama butong cithiap bisa mempertahankannya? Tau tai ki menghela nafas Ciok hyante katanya Ada suatu hal yang sangat dibuat menyesal olehku Hal apa? Tanyanya Baru saja ia berkata begitu Di sebelah belakang tiba dua terdengar suara kaki kuda Tindak kuda itu tidak begitu gencar Malah boleh dikatakan perlahan Tapi heran sungguh, semakin lama kedengarannya semakin dekat Semua orang lantas saja menengok ke belakang Ternyata kuda itu mempunyai kaki yang amat panjang Sedang bendanya pun kira dua-dua kaki lebih tinggi daripada kuda biasa Dengan kaki yang panjang langkahnya sangat lebar Sehingga biarpun larinya tak terlalu cepat Jarak yang dicapai lebih jauh daripada kuda biasa Bukan saja istimewa tubuh dan kakinya Gerakannya angker sekali sedang bulunya mengkilap seperti dipoles minyak Bagus benar kuda itu Memuji Ciok Piau Tau Ia terdiam sejenak dan kemudian berkata Komacong Piau, apakah kami berbuat sesuatu kesalahan? Bukan, bukan kalian berbuat kesalahan Jawabnya dengan suara duka Apa yang diingatkan adalah kejadian pada 25 tahun berselang Waktu itu, sudah 12 tahun aku belajar dalam Syaulim Syeye Dan sudah memenuhi syarat dua sebagai murid yang lulus Guru Ku Goan Hiap Sian Su coba membujuk Supaya aku berdiam lagi 5 tahun guna belajar 5 Taikim Kong Chiang Tapi sebagai seorang pemuda yang pendek pikiran Aku menganggap bahwa kepandayan dimilikiku Sudah cukup untuk aku malang melintang dalam dunia kanggo Maka itu, ditambah lagi dengan rasa tak tahan untuk hidup menderita terlebih lama di dalam kuil Aku sudah menolak bujukan insu Hai Jika pada waktu itu aku belajar lagi 5 tahun Hari ini aku tentu tak akan dihina oleh murid 2 Oetong Baru berkata sampai di situ Orang yang menunggang kuda jempolan itu Yang bulunya berwarna hijau putih Sudah menyandak dan kemudian melewati rombongan Piao Hang Selagi lewat, si penunggang kuda melirik Tau Taikim dan Chiok Tau Tau dengan paras muka heran Tau Taikim pun mengawasi orang itu Yang ternyata adalah seorang pemuda tampan Yang berusia kira 22 tahun dengan paras muka yang angker Dilihat sekelebatan ia seorang yang bertubuh kecil lemah Tapi sesudah diawasi dalam tubuh yang kecil itu terdapat gerakan dua yang gesit, lincah dan mantep Sambil merangkap kedua tangannya, pemuda itu berseru Numpang lewat Numpang lewat Dalam sekejap, kuda itu sudah kabur di depan rombongan Piao Hang Sembari mengawasi biangan pemuda itu Tau Taikim bertanya Chiok Hian Tee, bagaimana pendapatmu mengenai orang muda itu? Dia turun dari atas gunung mungkin sekali salah seorang murid Butong Jawabnya Tapi ia tidak membekal senjata dan badannya pun kelihatan lemah Bisa jadi juga ia seorang biasa saja dan bukan murid Butong Mendadak, pemuda itu memutar tunggangannya dan balik kembali Jauh dua ia sudah memberi hormat seraya berkata Maaf Siaw Tee ingin ajukan satu pertanyaan Harap kalian tidak jadi gusar Mendengar kata dua yang manis itu Tau Taikim segera menahan les dan balas menanya Pertanyaan apa? Seraya melirik bendera ikan gabus yang dicekal oleh seorang pegawai Piao Hang Pemuda itu berkata Apakah kalian dari Liong Bun Piao Kiok di kota Lim An? Benar Jawab Jok Piao Tau Boleh aku mendapat Tau Si dan nama sahabat dua yang mulia? Tanya lagi pemuda itu apakah Tau Chong Piao Tau baik? Jok Piao Tau merasa senang sekali melihat kera dua pemuda itu yang ramah tamah Tapi karena orang dua Kang O sangat sukar ditebak isi hatinya Maka ia belum berani bicara terus terang Aku si Cok, siapakah sahabat? Katanya Apakah sahabat mengenal Chong Piao Tau dari Piao Kyo kami? Pemuda itu lantas saja melompat turun dari tunggangannya dan maju beberapa tindak dengan satu tangan menuntun kuda Aku si Tio, namaku Cui San Ia memperkenalkan diri Sudah lama ku dengar nama besar dari Chong Piao Tau Hanya sayang aku belum bisa berkenalan dengannya Begitu mendengar nama Tio Cui San Tau Tai Kim dan yang lain dua terkejut bukan main Nama Tio Cui San Tau Tong Cithiap Dan dalam beberapa tahun yang terakhir namanya sangat terkenal dalam rimba persilatan Menurut katanya orang ia memiliki ilmu silat yang sangat tinggi dan tidak dinyana Ia bukan saja masih berusia begitu muda Tapi gerak-geriknya juga menyerupai anak sekolah yang lembut Dengan rasa sangsi Tau Tai Kim majukan kudanya seraya berkata Aku yang rendah ialah Tau Tai Kim Apakah Tuan bukan Ginkau Tiat Hoat Tiong Gau Hiap? Muka pemuda itu lantas saja bersemu dadu pendekar apa? Tanya dengan suara jengah Pujian Tau Chong Piao Tau terlalu tinggi untuk diterima oleh ku Sesudah datang di Butong San Mengapa kalian tidak mampir di tempat kami? Hari ini adalah hari ulang tahun ke-90 dari guru kami Dan jika sekiranya tidak menjadi halangan aku mengundang saudara dua naik ke gunung untuk minum arak panjang umur Senang sekali hati Tau Tai Kim dan yang lain Mengapa di antara Butong Chit Hiap terdapat perbedaan watak yang begitu besar? Kata Chong Piao Tau itu di dalam enam orang yang jadi begitu tak mengenal adat Tapi Tiong Gau Hiap sedemikian tambah ramah Ia lantas saja melompat turun dari tunggangannya dan herkata Dari liman kami datang di siang yang dan tujuan kami sebenarnya adalah untuk menemui Tio Chin Jin Hanya, hanya tidak membawa barang antaran, kami merasa malu untuk mendaki gunung Tio Chui San tersenyum Kita semua sama dari kalangan rimba persilatan Katanya dengan suara halus Tau Chong Piao Tau janganlah menganggap kami sebagai orang luar Guruku sering mengatakan bahwa ilmu silat Butong Pai bersumber dari siau lim Dan ia memesan bahwa jika bertemu dengan Cian Pue Siau Lim Pai kami harus menghormatnya Sebagaimana mestinya kalau guruku tahu rombongan Tau Al Chong Piao Tau lewat di kaki gunung siang 2 Ia tentu sudah memerintahkan kami menyambut dari tempat yang jauh Mendengar perkataan itu Tau Taikim jadi salah mengerti Ia menduga Tio Chui San hanya berpura dua dan dalam perkataan yang tajam Ia tertawa dan berkat dengan suara tawar Walaupun ilmu silat Butong dikatakan tersumber dari siau lim siau akan tetapi bagaikan warna dua hijau Sebenarnya berasal dari warna biru tapi pada akhirnya hijau mengalahkan biru Tio Sian Hiap yang masih berusia muda memang sangat dikagumi orang Tapi manusia yang seperti aku dalam usia yang sudah lanjut ini kepalaku seperti juga menempel di badan anjing Ah, mengapa Chong Piao Tau, kata begitu Tio Chui San Dalam kalangan Kang O, siapakah yang tidak mengenal nama besar Liu A Bon Piao Kiok? Dalam rimba persilatan semua orang tabu liahainya Jia Cap Siai Chiu Hang Mo Chiang dan Lian Ko Kong Piao Tau Chong Piao Tau apakah kau boleh memperkenalkan beberapa toaku ini kepadaku? Mendengar permintaan orang yang diajukan secara pantas, Tau Tai Kim lantas saja memperkenalkan Chiok dan Sub Piao Tau kepada pemuda itu Aku sungguh merasa beruntung bahwa dini hari bisa berkenalan dengan saudara dua yang mempunyai nama besar dalam rimba persilatan Kata pula pemuda itu Dulu Kim Tugolok Emas dari Chiok Piao Tau telah merohohkan Ieyang Gerow Hiang, Lima Jagoy Eeyang Dijalankan Sin An Sedang Ilmu Silat Toya Sam Gye Kun dari Sub Piao Tau juga tidak kurang tersohornya Sebagai seorang murid yang sangat disayang oleh Tio Sam Hang Pemuda itu mempunyai pengetahuan yang sangat luas mengenai di dunia Kang O karena dia sering mendengari cerita gurunya Dengan otak yang cerdas dan peringatan yang kuat apa yang sudah didengarnya tidak terlupa lagi Sebagai Chow Subutong Pei yang sudah mencapai usia 90 tahun dan mempunyai pergaulan luar Tio Sam Hang dapat dikatakan mengenal semua partai semua cabang persilatan dan semua tokoh dan segala pengalamannya Serta pengetahuannya sering diceritahan kepada murid duanya Maka itu, begitu mendengar nama Chyok dan Supya Au Tau Tio Chui San Lantas saja bisa menyebutkan kepandayan yang sering diandalkan dari kedua orang Bahwa pemuda itu mengenal kepandayan Tau Tai Kim yang namanya sudah terkenal selama puluhan tahun Bukan kejadian yang mengerankan Tapi pengetahuannya mengenai Chyok dan Supya Au Tau Yaitu ahli dua silat kelas 4 atau kelas 5 Ada sedikit luar biasa Tak usah dikatakan lagi Pujian yang diucapkan dengan nada sungguh dua itu Mengirangkan sangat hatinya ketiga pemimpin Piau Heng itu Cong Piau Tau Kata Chyok Piau Tau Hari itu secara kebetulan adalah hari ulang tahun orang tua itu Menurut pendapatku, memang pantas jika kita naik ke atas untuk memberi selamat panjang umur Benar Kata Tio Chui San Sesudah kalian datang ke sini kami harus memenuhi tugas sebagai tuan rumah Beberapa saudara seperuruanku adalah orang dua yang sangat suka bergaul Marilah, aku mengundang kalian menginap semalam dua malam Sesudah mendengar pembicaraan itu Tau Tai Kim mendapat lain pikiran Bagaimana dia bisa tahu begitu tegas mengenal Chyok dan Supyao Tau Tanya di dalam hati Dalam hal ini mungkin terdapat lain latar belakang Apakah karena perbuatannya yang tak mengenal adat ke enam orang yang tadi sudah ditegur oleh gurunya yang memerintahkan pemuda ini mengaturkan maaf dan mengundang kita Memikir begitu, hatinya jadi lebih lega Ia tertawa seraya berkata Kalau saudara seperguruanmu sama ramah tamahnya seperti Tiong Rho Hiap, sedari tadi kami sudah naik ke atas gunung Apa? Menegasi Chui San dengan suara heran Apakah Chong Piao Tau sudah bertemu dengan saudara seperguruanku? Yang mana? Tau Tai Kim kembali menduga pemuda itu berpura dua Hari ini, rejekimu sangat besar Jawabnya Dalam seharian saja, aku sudah bertemu dengan hampir semua anggauta dari Butong Chit Hiap Pemuda itu jadi semakin heran dan mengawasi pemimpin Piao Hek itu dengan metu terbuka lebar Apakah kau juga bertemu dengan Jia Semko? Tanyanya Apa Jie Tai Giam Jie Sem Hiap? Menegas Tau Tai Kim Mereka merasa segan untuk memperkenalkan diri, sehingga aku tak tahu, yang mana itu Jia Sem Hiap Aku hanya bertemu dengan enam orang dan mungkin sekali Jia Sem Hiap terdapat di antara mereka Enam orang? Seru pemuda itu dengan suara kaget Sungguh mengherankan Siapa mereka? Mana aku tahu? Saudara dua seperguruanmu sendiri yang sungkan memperkenalkan diri Jawabnya Karena kau adalah Tiong Gero Hiap maka keenam orang iru mestinya Song Tai Hiap dan yang lain dua Waktu berkata begitu, ia menekankan setiap perkataan Hiap Dengan nada mengejek tapi pemuda itu yang sedang kebingungan tidak memperhatikan ejekan orang Apa benar dua Cong Piao Tau telah bertemu dengan mereka? Menegas pula Tio Cui San bukan saja aku, tapi semua orang yang mengikut dalam rombongan ini juga telah lihat mereka Jawabnya Pemuda itu menggeleng duakan kepalanya Tak bisa jadi Katanya dengan suara pasti Hari ini, Song Suko dan yang lain dua sehari suntuk menemani Suhu di Giyok Hie Kiong dan setindakpun mereka tak pernah berlalu dari samping Suhu Melihat sampai tengah hari Jie Samko belum juga datang, Suhu telah memerintahkan Xiao Tei turun gunung untuk menyambutnya Kera bagaimana Cong Piao Tau bisa bertemu dengan Song Suko dan yang lain-lain? Apakah orang yang pada pipinya terdapat sebuah tahilalat dan pada tahilalat itu tumbuh tiga lembar rambut bukan Song Tai Hiap? Tanya Tau Tai Kim dengan hati berdebar dua Cui San terkesiap Di antara Suheng Teeku tak seorang pun yang bertahilalat di pipinya Katanya Perkataan itu seperti air dingin yang menggusur kepala Tau Tai Kim Keenam orang itu mengatakan mereka adalah Butong Liu Siap Katanya dengan jantung memukul keras Di antara mereka terdapat dua Tau Jin yang memakai topi kuning Tentu saja kami Biarpun guruku seorang Tau Jin Akan tetapi semua muridnya adalah orang dua biasa yang tidak memeluk agama Kata pemuda itu Apakah mereka benar dua memperkenalkan diri sebagai Butong Liu Hiap? Tau Tai Kim mengeluarkan keringat dingin Memang juga orang dua itu tidak pernah memperkenalkan diri sebagai Butong Liu Hiap Adalah ia sendiri yang menganggap mereka sebagai enam pendekar Butong Kenyataan yang sebenarnya ialah mereka tidak membantah pada waktu ia mengutarakan anggapan begitu Untuk beberapa saat ia dapat mengeluarkan sepatah kata dan hanya mengawasi kedua kawannya dengan paras muka pucat Kalau begitu keenam orang itu mengandung maksud jahat Katanya dengan mendadak Mari kita ubar Ia melompat ke atas punggung kudanya yang lalu dikaburkan ke atas gunung Tio Chun San pulantas saja menyusul dan kemudian merendengkan kudanya dengan tunggangan Tau Tai Kim Tau Heng Serunya perlu apa kita menguber mereka? Tak apa dua jika mereka menggunakan nama kami Dalam ini terselip lain hal Kata Tau Tai Kim Bagaimana dengan orang itu? Kami sebetulnya ingin menyerahkan orang ini kepada Tio Chin Jin Tapi enam orang itu sudah mengambilnya dari tangan kami Orang itu mendapat luka berat Celaka sungguh Sambil membedal kudanya dengan suara terputus dua Ia menceritakan apa yang sudah terjadi Siapa namanya orang itu? Bagaimana macamnya? Tanya Cui San dengan heran Entahlah Jawabnya ia terluka berat Tak bisa bicara dan tak bisa bergerak Sedang napasnya tinggal sekali dua Ia berusia kurang lebih 30 tahun Sesudah berkata begitu Ia segera melukiskan romen Dan potongan badan Jiee Tai Giam Celaka, teriak Cui San dengan hati mencelus Itulah Jiee Sam Ko Beberapa saat kemudian Sesudah dapat menenteramkan hatinya Dengan tangan kiri Ia menyentak les kuda Tau Tai Kim Binatang itu yang sedang lari keras berhenti dengan mendadak sambil berbengar keras dan berjingkrak Sedang mulutnya mengeluarkan darah akibat dentakan itu Dengan kaget seraya menghunus golok Tau Tai Kim metompat turun dari tunggangan Naya Ia heran, kira bagaimana pemuda yang badannya begitu kurus lemah bisa mempunyai tenaga yang begitu besar Tau To Ako jangan salah mengerti Kata pemuda itu Dari tempat jauhnya ribuan Li To Ako telah mengantar Jiee Sam Ko sampai di sini Dan untuk itu semua Siaw Teh merasa sangat berterima kasih Maka itu sedikitpun Siaw Teh tidak mempunyai maksud yang kurang baik Tau Tai Kim segera masukkan goloknya ke dalam sarung tapi tangan kanannya masih tetap mencekal gagang senjata itu Bagaiman Jiee Sam Ko mendapat luka? Siapa musuhnya? Siapa yang minta Tau To Ako mengantarkannya sampai di sini? Tanya cuisan tapi antara tiga pertanyaan itu, satu pun tak dapat dijawab oleh Tau Tai Kim Bagaimana macamnya ke enam orang itu yang mengambil Jiee Sam Ko? Tanya pemuda itu Sebelum Tau Tai Kim keburu menjawab Supi Yau Tau sudah mendahului dan lalu melukiskan macamnya orang dua itu Kalau begitu, biarlah Siaw Teh coba mengubar mereka Kata Tio Cui Sans Raya memberi hormat dan lalu kaburkan tunggangannya sekeras-kerasnya Sebagai saudara seperguruan dan dengan bersama dua melakukan pekerjaan mulia Butong Cip Hiap mencintai satu sama lain seperti saudara kandung Mendengar kakaknya luka berat dan jatuh ke tangan orang dua yang belum diketahui siapa adanya Bukan main bingung cuisan ia membedal mencambuk kuda mustika itu Seolah dua tidak menghiraukan jika tidak tunggangannya yang disayang mesti lantaran kecapaian Dalam sekejap ia sudah tiba di Cotiam, satu tempat di mana terdapat tiga cagak jalanan Yang satu naik ke atas gunung, sedang yang lain membelok ke jurusan timur laut sampai di kota Inyang Kalau enam orang itu benar dua mengantar Jie Samkau ke atas gunung, waktu turun gunung, aku pasti sudah bertemu dengan mereka Katanya di dalam hati Memikir begitu, ia lantas saja mengambil jalanan yang menjurus ke timur laut Sesudah lari kurang lebih satu jam, meskipun bertenaga kuat, perlahan dua kuda itu menjadi lelah dan semakin lambat Siang sudah terganti dengan malam dan di jalanan gunung yang memangnya sepi, sudah tidak terdapat lagi manusia pun yang bisa diminta keterangannya Sambil mengubar, pemuda itu, mengajukan macam dua pertanyaan pada dirinya sendiri Jie Samkau memiliki kepandayan yang sangat tinggi Pikirnya, bagaimana ia bisa dilukakan orang dengan begitu mudah? Tapi dilihat dari sikap dan perkataan Tau Tai Kim tak bisa jadi ia mendusta Selagi mengasah otak, tiba dua kuda itu berbanger dan lari ke sebidang tanah lapang di mana terdapat beberapa kuburan Pio Chui San mengerti bahwa penyelewengannya binatang itu pasti disebabkan oleh sesuatu yang luar biasa Dengan waspada ia mengawasi tanah lapang itu Sesaat kemudian ia mendapat kenyataan, bahwa sebuah kereta roboh terguling di antara rumput yang tinggi Setelah lihat seekor keledai rebah di depan kereta itu dengan kepala hancur Buru dua ia melompat turun dan menyingkap tirai kereta, tapi di dalamnya tidak terdapat manusia Ia menengok keseputarnya dan mendadak matanya yang sangat jeli melihat sesosok tubuh manusia rebah di dalam gompolan rumput Dengan jantung memukul keras, ia menubruk dan mengangkat orang itu Dengan sekelebatan saja, ia sudah mengenal bahwa orang itu bukan lain daripada sukonya yang sedang dicari Dalam kegelapan, samar dua ia lihat kedua matuk kakak seperguruan itu tertutup rapat, sedang mukanya pucat bagaikan kertas Bukan main kaget dan sakit hatinya Dengan tangan gemetar, ia mendukung seng suko dan menempelkan mukanya sendiri di muka yang pucar itu Tiba dua, dalam hatinya yang duka timbul harapan, karena ia merasakan sedikit hawa hangat di pipi jiee tai giam Buru dua ia merabah dada sukonya dan ternyata jantung seng kakak masih mengetuk dengan perlahan Samko Teriaknya sambil mengucurkan air mata Samko, mengapa kau? Aku ngopee titik ngoteemu Dan perlahan dan hati dua ia bangun berdiri Sekali lagi, jantungnya memukul keras Kedua tangan dan kedua kaki jiee tai giam kontal kantul ke bawah Ternyata tulang duanya telah dipukul patah Sedang darah mengalir dari jerijai pergelangan tangan lengan dan betisnya Melihat kekejaman musuh, Tio Cui Sanma rasa dadanya mau meledak Melihat luka itu ia tahu bahwa musuh belum pergi jauh dan jika diubar ia masih bisa menyandaknya Dalam kalanya ia lantas saja melompat ke atas punggung kuda untuk mengejar Tapi di lain saat ia mendapat lain pikiran yang lebih jernih Luka jiee samko berat luar biasa dan perlu segera ditolong Pikirnya, jika seorang kuncu mau membalas sakit hati, 10 tahun masih belum terlambat Karena khawatir goncangan dua di atas kuda memperhebat luka seng suko Maka, sesudah berpikir sejenak, ia segera mendukung tubuh jiee tai giam Dengan kedua tangannya dan lain berjalan pulang dengan menggunakan ilmu mengentengkan badan Kuda jempolan itu, yang mungkin merasa heran mengapa seng majikan tidak menunggunya Mengikuti dari belakang Sama dengan Sama dengan Hari itu adalah hari ulang tahun ke-90 dari Chow Subutong Pei Tio Sam Hong Sedari pagi sekali, Giak Hie Kiong sudah diliputi dengan suasana bersukaria Dengan bergiliran, ke-6 muridnya memberi selamat panjang umur dan berlutut Hanya sayang di antara 7 murid itu masih kurang seorang Menurut perhitungan, sesudah menjalankan tugas membunuh seorang penjahat besar di Tiongkok Selatan Siang dua jiee tai giam sudah harus kembali Tapi ditunggu sampai tengah hari, ia belum juga kelihatan mata hidungnya Semua orang di bawah gunung Kata Tio Chui San tapi begitu pergi, Tio Chui San pun tak ada kabar ceritanya Dengan menunggang kuda istimewi, andai kata ia pergi sampai di Laohokou Ia pun sudah mesti pulang lebih siang Tapi ditunggu hingga YOSY dari jam pukul 5 sore sampai 7 malam Ia belum juga kelihatan bayangan-bayangannya Di ruang tengah, meja perjamuan sudah diatur rapih Sedang lilin merah sudah habis separuhnya Semua orang mulai bingung Murid ke-6 in liheng dan murid ke-7 boh sengkok sudah keluar masuk puluhan kali Sedang saudaranya yang lain pun tak kurang bingungnya Sebagai seorang yang ilmu kebatinannya sudah sangat tinggi Tio Sem Hang tetap tenang Tapi ia yakin bahwa belum pulangnya kedua murid itu Mesti disebabkan oleh kejadian sangat luar biasa Ia kenal baik watak mereka Jiee Tai Giam sangat berhati dua dan boleh diandalkan Untuk memegang pekerjaan penting Sedang Tio Chui San seorang pemuda yang cerdas Dan selalu bisa bertindak dengan mengimbangi jelatatan Serasa mengawasi lilin yang semakin pendek Song Wan Kiao berkata sambil tertawa Su Hu, Jiei Sam Tei dan Tio Ngop Tei Tentulah juga bertemu dengan urusan ganjil Dan mereka lalu menggulung tangan baju untuk mencampurinya Su Hu selamanya menganjurkan kami untuk melakukan perbuatan mulia Dan hari ini, hari ulang tahun Su Hau Kedua Su Tei menolong sesama manusia sebagai hadiah ulang tahun Tio Sen Hang mengurut jenggotnya Hektometar pada hari ulang tahun ku yang ke-80 kau telah menolong seorang janda yang membuang diri ke dalam sumur Katanya Seraya tertawa Perbuatanmu itu memang harus dipuji akan Tetapi jika dalam 10 tahun baru menolong orang Satu kali mereka yang perlu ditolong Sungguh harus menunggu dengan sangat tidak sabaran Mendengar perkataan guru mereka Lima murid itu lantas saja tertawa geli Tapi adatnya sangat terbuka dan sering sekali Ia berguyon dengan murid duanya Paling sedikit suhu akan bisa hidup 200 tahun Kata Tio Siongki murid keempat Sambil bersenyum Jika setiap 10 tahun kami melakukan sesuatu Perbuatan baik ditambah jumlahnya tidak sedikit Buah sengkep murid ketujuh tertawa nyaring Hanya mungkin sekali kita tak bisa makan umur begitu panjang Katanya Baru saja perkataan itu habis diucapkan Sungwan Kiau dan Jie Liam Chiu Murid kedua sekonyong dua melompat keluar seraya berteriak Apa Sam Tae? Benar Jawab Tio Chui San dengan suara parau di lain saat Dengan kedua tangan pakaian berlepotan darah Dan penuh keringat ia bertindak masuk Dengan tindakan limbung dan lalu berlutut di hadapan Tio Sam Hong Suhu Katanya Jie Sam Ko telah dibokong orang Semua orang terkesip Sehabis berkata begitu Badan Tio Chui San bergoyang Dan ia roboh terjengkang karena terlalu lelah dan duka Sungwan Kiau dan Jie Lian Chiu adalah orang dua yang mempunyai pengalaman luas Dan mereka tahu sebab musabab dari pingsannya Tio Chui San Mereka mengerti bahwa apa yang penting adalah Jie Tai Giam Maka itu dengan berbareng mereka menubruk dan mengangkat tubuh Jie San Begitu merabah dadah si adik Hati mereka mencelos sebab napas Jie Tai Giam tinggal sekali Melihat muridnya yang disayang terluka begitu berat tanpa mengeluarkan sepatah kata Tio Sam Hong buru dua masuk ke kamarnya dan keluar lagi dengan membawa pelsepek Kho Tok Bang Tan Pememulihkan jiwa yang mulutnya ditutup dengan lilin putih Untuk tidak membuang tempo dengan dua jarinya ia memijit peles itu yang lantas saja menjadi hancur Ia mengambil tiga butir pel yang lalu dimasukkan ke dalam mulut Jie Tai Giam Tapi gigi Jie San Hiapet terkancing dan mulutnya tertutup rapat Tian Sam Hong segera mengangkat kedua tangannya dan dengan menggunakan jempol dan telunjuk Ia menotok liong yao kiao ya ujung kuping Jie Tai Giam dengan tenaga Ho Chui Akin Pada waktu itu kepandaian Tio Sam Hong sudah sedemikian tinggi sehingga dengan Ho Chui Akin Tiam Lyong Yao Kiao Tenaga Ho Chui Akin menotok lyong yao kiao Ia malahan dapat menyadarkan untuk sementara waktu orang Sesudah menotok 20 kali, si murid masih juga tidak bergerak Sambil menghela nafas, ia segera menengkurupkan kedua telapak tangannya dan menotok jalanan darah kian kia hiat di dagu muridnya Dengan menggunakan enciu atau telaga dingin Sesudah itu, ia membalik kedua telapak tangannya dan menotok pula dengan yang ciu atau tenaga panas Perlahan dua mulut Jie Tai Giam terbuka dan ia lalu menelang tiga butir pil itu Tapi otot dua leher Jie Sem Hiap sudah menjadi kaku Sehingga biarpun masuk ke dalam tenggorokan bel itu tak bisa turun terus sampai di perut Guru besar itu segera memerintahkan Tio Siongki mengurut leher Jie Tai Giam Sedang ia sendiri lalu menotok jalanan darah kuat pun dan Jie Hu di bagian bundak Serta yang keandan beng bun di ujung tulang punggung Supaya sesudah tersadar si murid jangan merasakan kesakitan yang terlalu hebat Semenjak Song Man Kiao dan Jie Lian Chiu berguru biarpun menghadapi urusan yang bagaimana besar Seng Guru selalu bersikap tenang Tapi sekarang tangan guru itu bergemetar sedang paras mukanya mengunjuk rasa bingung Sehingga mereka mengerti bahwa luka adik mereka luar biasa berat Selang beberapa saat, Jie Tai Giam mulai tersadar Suhu Kata Tio Chui San dengan suara pilu Apakah Jie San Ko masih bisa ditolong jiwanya? Tio Sem Hang tidak menjawab secara langsung Ia hanya berkata Dalam dunia ini siapakah yang bisa hidup untuk selama duanya? Tiba dua terdengar suara tindakan orang Seorang Tio Jin kecil masuk ke dalam ruangan itu dan memberitahu Bahwa Tau Tai Kim dan lain dua Piau Tau Liong Bun Piau Kiok datang berkunjung Paras muka Tio Chui San lantas saja berubah gusar Ini semua gara dua kawanan manusia itu Teriaknya seraya melompat keluar Di lain saat di luar kelenteng terdengar suara jatuhnya senjata dua di atas tanah Baru saja In Li Heng dan Boh Sengko ingin melompat keluar untuk membantu Suhengnya Tio Chui San sudah kelihatan berjalan masuk dengan satu tangan menenteng seorang lelaki yang badannya tinggi besar Sambil melontarkannya keras dua di atas lantai ia berseru Manusia inilah yang sudah merusak urusan besar Di antara Butong Chit Hiap, In Li Heng lah yang berada paling berangasan Mendengar orang itu yang menyebabkan terlukannya Seng Suko Ia segera melompat dan mengangkat kaki untuk menendang Tau Tai Kim Liuk Te Tahan Bentak Song Wan Kiau Hei Orang dua Butong memakai aturan atau tidak? Demikian terdengar teriakan di luar kelenteng Kami adalah tamu dua yang datang berkunjung Mengapa kau menghina kami? Seng Wan Kiau mengerutkan alisnya Ia menghampiri Tau Tai Kim dan menepuk belakang kepala dan punggung Chong Piau Tau itu Untuk membuka jalanan darahnya Yang di luar harap jangan ribut Teriaknya Tunggu sebentar Suara itu angker dan nyaring luar biasa Dan orang dua liong bun Piau Kiau yang menduga bahwa teriakan itu adalah teriakan Tio Sam Hong Tak berani banyak ribut lagi Gou Te Kata Song Wan Kiau Bagaimana Sam Te bisa mendapat luka begitu berat? Ceritakanlah dengan tenang Sesudah mengawasi Tau Tai Kim dengan sorot metu besar Barulah Tio Chui San menerangkan Bagaimana liong bun Piau Kiau telah diminta oleh seorang untuk mengantarkan Jiee Tai Giam ke Butong San Dan bagaimana saudara itu akhirnya diambil enam penjahat yang menyamar sebagai murid dua butong Sedari tadi, sesudah lihat kepandayan Tai Kim, Sung Wan Kiau sudah tahu bahwa Chong Piau Tau itu bukan orang yang bisa mencelakakan Su Tei-nya Begitu mendengar keterangan Tia Chui San, paras mukanya lantas saja berubah sabar dan dengan kata dua manis, ia segera bertanya kepada Tau Tai Kim hal ihwal peristiwa itu Tau Tai Kim lantas saja menceritakan segala kejadian seterang duanya Pada akhirnya ia berkata dengan suara duka Sung Tai Hiap, aku benar dua tolol dan karena kebodohanku, Jiee Sam Hiap mesti menderita begitu lebat Ku tahu bahwa aku berdoa besar sekali dan pantas mendapat hukuman mati Nasib keluarga kami di Lim'an juga belum tahu bagaimana jadinya Selagi muridnya bicara dengan tamu itu, Tia Sam Hang tidak mencampuri dan sambil mengempos semangat terus menempelkan telapak tangannya pada jalan darah Sin Chong dan Leng Tai untuk memberi bawa panas kepada Jiee Tai Giam Tapi begitu lekas mendengar perkataan Tau Tai Kim yang berakhir ia segera berkata Lian Kyo, bersama Seng Kok sekarang juga kau harus berangkat ke Lim'an untuk melindungi keluarga Longbon Piau Kyo Suhu Kata Tio Chui San dengan suara penasaran Orang Sito itu terlalu gila dan karena gara duanya, biarpun tidak disengaja Seng Suko mesti menderita begitu hebat Bahwa kita tidak membuat perhitungan dengannya, dia sudah untung besar Perlu apa melindungi anak istri dan keluarganya? Seng Guru tidak menjawab, ia hanya menggelengkan kepala sebagai tanda tidak setuju dengan pendapat si murid Gau Tee Memang sebab hadiah yang besar itu Gau Tee Gau Tee Bentak Song Wan Kiao Jangan kau kurang ajar terhadap tamu kita Kau sudah terlalu capai pergilah mengasuh Dalam kalangan Bu Tong Pei kedudukan seorang suheng sangat diendahkan dan disegani Baik dalam ilmu silat dan usia maupun dalam pribadi dan kemuliaan Song Wan Kiao lebih menang setingkat daripada semua saudara seperguruannya Maka itu dari Jie Lian Chiu sampai Boh Seng Kok, tak seorang pun yang tidak menghormatinya Begitu dibentak Tee Tee Chui San tidak berani mengeluarkan suara lagi, tapi ia terus berdiri di situ sebab sangat memikiri keadaan Jie Tai Giam Jie Tai E Kata pula Song Wan Kiao Menolong jiwa orang seperti menolong bahaya kebakaran Sesudah suhu mengeluarkan perintah, ku rasa lebih baik kau berangkat malam ini juga bersama dua Chie Tai E Jie Lian Chiu dan Boh Seng Kok lantas saja meninggalkan ruangan itu untuk bebenah Melihat kedua pendekar itu bersiap dua untuk pergi ke Lim An Guna melindungi keluarga Liyong Bon Piao Kiyok Bukan main rasa berterima kasihnya Tau Tai Kim Tapi rasa terima kasih itu bercampur dengan rasa malu yang besar Tio Chin Jin Katanya sambil memberi hormat kepada Tio Sam Hang dengan merangkapkan kedua tangannya Dalam urusan kami Bo Am Pue tidak berani merepotkan Jie Hiap dan Bo An Hiap Sekarang saja kami berpamit Malam ini kalian menginap saja di tempat kami Kata Song Wan Kiao Kami masih ingin menanyakan beberapa hal Perkataan itu diucapkan dengan manis budi mengandung pengaruh besar yang sukar ditolak Sehingga tanpa membantah lagi Tau Tai Kim segera duduk di pinggiran Beberapa saat kemudian Jie Liam Chiu dan Bo Sengkok mengambil selamat berpisah dari gurunya Dan sesudah mengawasi Jie Tai Giam beberapa kali Dengan perasaan tertindih mereka turun gunung untuk menjalankan perintah Sang Guru Bahwa mereka merasa berat untuk meninggalkan saudara seperguruannya yang terluka berat Sangat bisa dimengerti Karena masih merupakan pertanyaan Apakah mereka akan bisa bertemu muka lagi Seluruh ruangan sunyi senyap dan apa yang terdengar Hanyalah suara nafas Tio Sem Hang yang tersengal dua Di atas kepala guru besar itu kelihatan keluar semacan uap panas Sebagai tanda bahwa Tio Sem Hang tengah mengerahkan luakang yang sangat dasyat Berselang kira dua setengah jam Sekonyong dua Jie Tai Giam mengeluarkan teriakan menggeledek Sehingga ruangan itu seolah dua tergetar Tau Tai Kim terkesiap dan tanpa merasa Ia melompat bangun dari kursinya Ia melirik Tio Sem Hang dan dapat kenyataan Paras muka orang itu mengunjuk rasa jengkel atau rasa girang Sehingga sukar sekali ditebak apa artinya teriakan Jie Tai Giam itu Siongki, Li Heng, bawalah samkomu ke dalam kamar supaya ia bisa mengasuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!